Kembali di kabar siang, pemirsa CEO Microsoft Satya Nadella menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai rencana Microsoft mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence di Indonesia. Kunjungan CEO Microsoft ke Indonesia adalah bagian dari safarinya di kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia pemirsa, ia juga berencana datang ke Thailand dan juga Malaysia. Menkominfo Budi Aristiadi menyatakan, Microsoft fokus pada pembentukan digital talent khusus di bidang AI. Namun, Budi tak mengungkap besaran pasti investasi yang akan digelontorkan Microsoft. Dan untuk mengetahui informasi terkini pertemuan antara CEO Microsoft dengan Presiden Jokowi Dodo, kita akan bergabung dengan rekan Haidar Fasal di Istana Kepresidenan Jakarta. Selama siang, Fasal, apa poin-poin penting yang diungkapkan dalam pertemuan antara CEO Microsoft dengan Presiden hari ini? Ya, baik Tiara dan juga pemirsa, memang benar sekali bahwa hari ini Presiden Jokowi Dodo telah bertemu dengan CEO Microsoft, yakni adalah Satya Nadella di tempat kami mengabarkan saat ini di Istana Negara Jakarta Pusat. Dan memang tadi, dan untuk saat ini sendiri, pemirsa dan juga Tiara untuk pertemuannya sudah berakhir. Tadi jika saya bisa informasikan, Satya Nadella ini tiba di Istana Negara pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pertemuan tadi, Presiden Jokowi Dodo didampingi juga oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk pertemuan sendiri ini tadi berlangsung singkat begitu karena kurang dari 30 menit. Tadi saya sampaikan bahwa Satya Nadella tiba di sini pada pukul 8.30 dan terpantau sudah mulai keluar pada pukul 8.53 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Lalu kemudian apa yang menjadi poin penting pembahasan antara Presiden Jokowi Dodo dan juga CEO Microsoft, Satya Nadella, tadi disampaikan juga oleh Menkominfo dan juga perwakilan dari Microsoft kepada Awak Media, bahwa untuk poin-poin pentingnya ini adalah terkait dengan pembahasan mengenai pembangunan sumber daya manusia dan juga pembangunan pusat riset di Indonesia khususnya terkait dengan pembentukan digital talent di bidang kecerdasan artifisial ataupun EI. Dalam hal ini Microsoft Word dikatakan akan berinvestasi secara signifikan di Indonesia selama 4 tahun lamanya dan dalam hal ini Microsoft Word menargetkan akan memberikan pelatihan kepada 840 ribu orang khusus di Indonesia dalam 4 tahun itu. Artinya dalam 1 tahun Microsoft ditargetkan akan melakukan pelatihan ataupun memberikan pelatihan terhadap 210 ribu masyarakat Indonesia. Dan juga untuk nilai investasinya memang tadi tidak disampaikan secara spesifik oleh Budiari ataupun perwakilan dari Microsoft karena informasinya nanti akan disampaikan secara langsung oleh CEO dari Microsoft yang ini adalah Satya Nadella di acara Microsoft Build AI Day di JCC pada hari ini. Namun dipastikan bahwa nilai investasi ini akan menjadi nilai investasi terbesar dalam sejarah kegiatan bisnis Microsoft di Indonesia. Nah selain pembangunan sumber daya manusia juga disampaikan juga tadi membahas terkait dengan pembangunan pusat riset di Indonesia yang mana dalam hal ini Microsoft akan membangun pusat riset. Namun untuk kota mananya ini masih belum diketahui pasti ataupun belum ditentukan dalam hal ini juga pemerintah Indonesia menawarkan berbagai opsi begitu seperti misalnya di Bali dan juga di ibu kota Nusantara tentunya dan juga menawarkan Microsoft untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pembangunan smart city di IKN. Lalu juga selain itu tadi dibahas juga pemirsa terkait dengan pembahasan mengenai teknologi soal agriculture pertanian dan juga perikanan yang membutuhkan perkembangan teknologi khususnya teknologi dari AI. Tentu hal tersebut kerjasama-kerjasama tersebut diharapkan bisa mengembangkan skill masyarakat di Indonesia khususnya terkait dengan AI sehingga dalam hal ini nantinya masyarakat Indonesia tidak hanya bisa menjadi konsumen di ekosistem global. Untuk saat ini demikian yang bisa saya sampaikan Tiara kembali ke Anda di studio.